Jadi itu gunanya kenapa kita hari ini mengundang Pak Faiz Mungkin Mas Faiz sebelum kita bicara lebih lanjut perihal gisi dari Visi Petani Mungkin Mas Faiz selaku Ketua Yayasan Odesa Indonesia bisa menjelaskan sedikit tentang Apa sih Odesa Indonesia? Silahkan Mas Faiz Oke, selamat malam semuanya, blogger yang saya hormati Terima kasih peringatan tentang hari gisi saya jadi diingatkan untuk bicara masalah ini Nah, gisi dalam pengertian yang kita usungkan, kita Odesa ini kan gerakan, gerakan sosial Utamanya ya, kita melihat ada degradasi keluarga petani di pinggir kota ya Karena akibat modernisasi, jadi ini modernisasi itu tidak semua berkah, tidak semua kebaikan Merusak juga sebagian, tapi kan kita nggak bisa menolak bahwa modernisasi itu juga Bagian penting, karena itu disitu ada tergaknya perdagangan yang itu pilar peradaban Nah, masalahnya kita ini sering tidak adil, dimana ada masyarakat bahkan pinggir kota saja tidak terurus Ini secara politik dulu sebelum bicara masuk, tata kelola negara kita itu tidak adilnya adalah Dimana konsentrasi pembangunan di perkotaan sangat tinggi, sementara di pinggir-pinggirannya tidak diperhatikan Akibatnya ketika gelombang modernisasi datang, petani-petani ini tidak berdaya, yang tidak pendidikannya kurang bagus Terus apa-apa tergusur akhirnya mereka masuk ke dunia jasa, tidaknya industri ya, yang paling banyak ya itu jasa Jadi transportasi atau tenaga-tenaga harian Nah, pertanian dicampakkan Mengapa? Itu karena para petani sendiri itu nggak bisa berkecukupan dengan apa yang dia produksi Akibatnya dia kerja praktis, upahan Sementara kalau sebenarnya jadi produsen kan mestinya lebih sejahtera, lebih makmur gitu Tapi ini kalau tidak terjadi, itu satu hal sebenarnya gampang Di sektor lain juga bisa dijawab, kalau ada masalah di Indonesia Itu satu, ilmu pengetahuannya tidak ditegakkan Tidak ada bekal-bekal tidak lanjut Sama seperti dalam agama atau apapun Kalau agamanya hanya turunan, tidak diupdate oleh ilmu pengetahuan juga tidak akan berkembang Pertanian kita sejak zaman dulu, ya teknologinya canggul Tidak diperkenalkan ilmu pengetahuan yang lebih jauh Tidak diperkenalkan tentang pentingnya keaneka ragaman hayati Juga plus harus ada tindakan tentang memilih jenis-jenis tanaman yang unggul Sekaligus menegakkan keaneka ragaman hayati Padahal ini yang sangat vital di negara-negara yang lain Itu bisa cukup untuk survei, untuk kehidupan asal petaninya di tata Nah kita tidak bahkan untuk tani pekarangan Ini Cina itu paling susah negaranya di dalam pertanian Amburadul juga sama, tapi mereka irigrasinya dibenahi Jelas di bagian negara-negara tertentu itu bagian-bagian blok tertentu beres irigrasinya bagus sawahnya Terus ada juga herbalnya juga bagus di tata Terus kubah itu yang di blokade oleh Amerika saja dengan tani pekarangan bisa berkecukupan soal gisi Yang lain mungkin masih kurang, tapi ini kan lumayan Indonesia tidak Nah ini soal ilmu pengetahuan saja satu Belum ditegakkan, kita tidak bisa bicara teknologi yang tinggi Kalau ilmu pengetahuannya saja kaidah-kaidah dasar Untuk hidup dari produksi pertanian saja tidak ditegakkan Makanya petaninya sebagai produsen gisi itu banyak yang kurang gisi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton